Pandemi COVID-19 menghantam para wisata Bali berujung sejumlah desa wisata di Kabupaten Giyanyar mengalami kesulitan. Bangkit dari keterpurukan desa kedisaan Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Giyanyar, mencari terobosan baru dengan ekowisata menjual paket desa wisata virtual tour. Ketua Pengelola Desa Wisata Jero Mangku Kandia menyampaikan, di Kabupaten Giyanyar, pendapatan dari sektor perwisata mencapai 1,3 triliun rupiah per tahun. Artinya, per hari Pemkap Giyanyar bisa meraup 4-5 miliar rupiah. Di masa pandemi ini, bukan hanya Giyanyar yang mengalami keterpurukan, namun hampir seluruh dunia merasakan imbas dari keganasan virus corona atau COVID-19. Giyanyar telah memiliki 26 desa wisata yang sudah mengantongi SK dalam bentuk BUMDES bersama Giyanyar Aman. Untuk di desa kedisan, di masa pandemi mengambil terobosan langkah strategis mengangkat perwisata melalui paket virtual tour. Diakini ke depan terlebih adanya pandemi COVID-19, wisatawan kebanyakan akan beralih ke ekowisata. Khususnya di desa kedisan Banjar Pakudui, memiliki maestro Patung Garuda Madeada, yang sudah terkenal di Macadegara, mempengaruhi semakin banyak kewisatawan datang ke Pakudui. Kita di desa wisata punya kiat-kiat, salah satunya yaitu ya kiat virtual tour yang harus kita lakukan. Jadi setiap desa wisata kami virtualkan, betulan saya sendiri kemarin sudah virtual dengan agensi dari Jakarta, namanya Sobumi gitu lah, bicara tentang wellness tourism. Karena tren ke depan perwisata ini setelah konflik ini, COVID-19 ini adalah kebanyakan mereka akan mendekat ke ekowisata gitu ya. Ekowisata datang ke desa. Tapi khusus beliau Pak Madeada tidak kekalahan pasar, bahkan dalam pandemi ini banyak orang yang hadir ke sini, ke galeri beliau gitu loh. Melihat hasil karya langsung dari Pak Madeada gitu. Jadi kita tidak, apa namanya, tidak menyalahkan siapa pandemi ini, tapi kita tetap positif membuat suatu paket di desa-desa melalui virtual sebelum wisatawan itu bisa berkunjung ke desa. Virtual itu kayaknya seperti teaser gitu ya, memberi informasi kepada wisatawan, ini loh desa wisata kami ini masih ada, silakan berkunjung. Diharapkan pandemi COVID-19 segera berlalu, perusahaan Bali kembali tumbuh berkembang seperti sedia kalah. Paket ekowisata dikembangkan desa kedisan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.